Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Irvilanur dan Nisa dari kelas 10 Mipasatu Belajar di rumah banyak menuai pro dan kontra Tidak semua orang tua setuju anak-anaknya belajar di rumah karena mereka masih ragu dengan metodenya antara siap dan tidak Kesiapan guru dan siswa dalam home learning ini bervariasi Ada yang siap, terpaksa siap dan betul-betul tidak siap Bagi sebagian siswa di perkotaan sistem belajar jarak jauh tentu tidak menjadi kendala karena tersedianya fasilitas namun berbeda di daerah minim fasilitas, baik peranti maupun jaringannya Berbagai anak yang mengeluh menjadi tertekan dan kelelahan karena beban tugas Tenggat waktu yang diberikan banyak tugas yang harus dikerjakan segera dari guru mata pelajaran yang lain Jika anak terbebani bisa menimbulkan masalah kesehatan fisik dan mental yang justru akan mempengaruhi imunitas tubuhnya KPAI mendorong para pemangku kepentingan di pendidikan membangun rambu-rambu untuk para guru sehingga proses belajar di rumah ini bisa berjalan dengan menyenangkan tugas yang diberikan tidak harus selalu mengerjakan soal tetapi dengan kreativitas yang lain yang justru bisa menimbulkan semangat dan mengasah rasa ingin tahu dari si anak Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh